Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya dalam perkuliahan rangkaian listrik bagian yang pertama ini adalah video yang kedua pada video sebelumnya saya sudah sampaikan mengenai silabus atau topik-topik yang akan kita bahas dalam perkuliahan ini dan topik yang pertama itu terkait dengan konsep-konsep dasar salah satu konsep dasar yang harus kita pahami yakni konsep tentang muatan dan arus listrik saya kira di fisika dasar kalian sudah pernah mendapatkan konsep ini bahkan dari sekolah menengah juga sudah pernah mendapatkan jadi ingat bahwa suatu benda dikatakan bermuatan listrik itu ketika kelebihan atau kekurangan elektron jadi benda itu sendiri sebenarnya kan tersusun oleh atom-atom sementara atom itu sendiri jadi kalau kita bicara dari hal yang fundamental bahwa atom itu merupakan penyusun dari suatu zat itu terdiri dari inti atom dan elektron inti atom sendiri ini ada dua ada proton dan ada neutron proton itu partikel bermuatan positif jadi ini muatannya yang positif sementara netron tidak bermuatan alias netral dan elektron itu bermuatan negatif jadi perbandingan jumlah proton dan elektron inilah yang akan menentukan apakah atom itu bermuatan positif atau negatif dan itu juga nanti akan berujung kepada apakah suatu benda bermuatan positif atau negatif jadi kalau kita lihat muatan benda muatan listrik dari suatu benda ini jelas nanti akan ada dua macam ada muatan positif dan ada muatan negatif nah muatan listrik positif itu terjadi ketika jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron jadi disini kalau proton saya nyatakan dengan P jadi P proton lebih banyak lebih banyak daripada elektron E jumlah elektron sementara kalau negatif kalau sebaliknya protonnya lebih sedikit dari elektron nah elektron ini kan ini bergerak mengelilingi inti atom jadi yang mudah bergerak di dalam benda terutama zat padat itu adalah elektron sehingga bermuatan listrik atau tidak nanti terkait dengan perpindahan elektron jadi kalau elektron pindah dari satu benda ke benda lain maka benda yang ditinggalkan akan menjadi bermuatan positif dan benda yang baru yang ditempat elektron akan menjadi bermuatan negatif nah terkait dengan muatan listrik sendiri bahwa muatan di suatu benda itu merupakan kelipatan dari jumlah elektronnya atau jumlah protonnya jadi ketika kelebihan protonnya seberapa banyak kelebihan protonnya itulah yang akan menentukan total dari muatan listrik benda demikian pula ketika kebanyakan elektron maka seberapa banyak kelebihan elektronnya itulah yang akan menentukan muatan listrik benda nah ketika kelebihan proton tadi kan berarti yang positif ya ketika kekurangan maka akan negatif dan dalam hal ini proton maupun elektron memiliki nilai muatan yang sama jadi ada yang dikenal dengan muatan elementer muatan elementer yang dinyatakan oleh E dan ini kita tidak akan jelaskan salah usuhnya jadi bahwa muatan elementer ini adalah kita akan coba cek di fisika dasar ya 1,6 dikali 10 pangkat min 19 kulom dan proton jadi muatan proton itu adalah positif E sedangkan muatan elektron itu adalah negatif dari E sehingga muatan listrik suatu benda selalu atau merupakan merupakan kelipatan kelipatan dari muatan elementer secara matematis kalau misalkan ada N buah kelebihan proton maupun elektron jadi gini kita tuliskan N dikali dengan E nanti tergantung kalau misalkan kelebihannya kelebihan proton maka muatannya akan menjadi muatan positif dan kalau kelebihan elektron menjadi bermuatan negatif jadi boleh kita tuliskan plus minus saja di sini plus minus N kali E jadi kalau kelebihannya adalah proton maka berarti plus kalau kelebihannya adalah elektron berarti muatan itu adalah negatif nah ketika muatan-muatan listrik ini berpindah bergerak maka dikatakan ada arus listrik jadi arus listrik ini adalah boleh dikatakan pergerakan muatan listrik aliran ya aliran atau pergerakan muatan listrik muatan listrik jadi ketika muatan itu bergerak ya maka dihasilkan arus listrik dan secara matematis ini dinyatakan oleh diberikan bahwa I itu adalah laju aliran muatan DQ DT jadi dinyatakan oleh rumusan ini dan secara umum arus ini merupakan fungsi dari waktu fungsi dari waktu makanya ini notasi-notasi turunan dan ingat bahwa kebalikan dari turunan adalah integral ini akan berpasangan dengan kalau misalkan kita tahu I sebagai fungsi waktu maka Q nya itu akan sama-sama dengan integral I DT saya dari katakan T1 sampai T2 oke ya ini konsep sepintas tentang apa namanya muatan dan arus listrik nah arus listrik sendiri nyatakan dalam satuan ampere jadi satuan arus listrik itu adalah ampere disingkat A nah sementara satuan dari muatan listrik sendiri adalah kulom ya oke satuannya adalah kulom dan 1 ampere ya 1 ampere itu sama dengan 1 kulom per sekun ya jadi 1 kulom per sekun itu adalah 1 ampere ya nah nah kemudian secara umum arus listrik itu ada yang konstan ya ada yang konstan dan ada yang berubah terhadap waktu berubah terhadap waktu nah arus listrik yang konstan itu disebut dengan arus searah ya ini yang disebut dengan DC ya jadi kalau arus listrik yang konstan jadi kalau misalkan bisa buatkan dalam bentuk grafik nanti akan ada arus yang konstan dan ada arus yang berubah terhadap waktu misalkan seperti ini kalau konstan berarti grafiknya grafik yang mendatar misalkan seperti ini kita kalau berubah terhadap waktu misalkan grafiknya seperti ini ini adalah contoh kalau ini adalah I ini adalah T ini I ini adalah T jadi ini adalah konstan jadi I konstan disebut dengan arus DC ya daerah karan ini arus DC nah sementara yang kedua sebenarnya arus yang apa namanya berubah terhadap waktu nah untuk arus yang berubah terhadap waktu ada yang apa namanya spesifik ya ya ini arus yang sinusoidal jadi ada yang disebut dengan arus listrik sinusoidal ya kalau digambarkan grafiknya ya ini akan seperti ini kan ya ini adalah I ini adalah T maka grafiknya berupa grafik sinusoidal sinusoidal ya inilah ini T per 2 ini adalah T periode ya ini 0 dan kita lihat bahwa nilai dari arusnya dalam setiap setengah periode itu berganti tandanya yang ini kan ini positif ya jadi yang sebelah atas ini kan berarti ini positif ini plus ini minus ini plus ini minus nah jadi polaritasnya berganti-ganti nah karena polaritasnya berganti-ganti ini juga menunjukkan arah dari arusnya berubah-ubah ya maka disebut dengan arus bolak-balik jadi arus yang seperti ini ya arus yang sinusoidal seperti ini yang polaritasnya berganti-ganti disebut sebagai arus bolak-balik atau AC ya arus bolak-balik atau dikenal dengan AC ya alternating car kalau DC tadi ini adalah arus yang searah dan yang searah ini boleh saja nilainya positif boleh juga nilainya negatif ya kita akan lihat sekarang beberapa contoh soal ya misalkan berapakah muatan listrik suatu benda ya yang ya katakan yang pertama ya kelebihan ya kelebihan 2500 proton dan b kita akan kelebihan 2500 elektron oke ya baik ini contoh yang pertama lihat untuk yang A dikenal dengan muatan listrik itu tadi kan dinyatakan oleh P sama dengan plus minus N E nah karena untuk yang A ini kan proton ya kalau proton kita ambil yang positif ya jadi plus N dikalikan dengan kita tinggal positif N nya adalah ini jumlah protonnya berarti kelebihan 2500 dikalikan dengan E nya muatan elementer jadi 1,6 dikalikan dengan 10 pangkat min 19 kolom ya tinggal 2,5 dikalikan dengan 6 ya 1,6 ya itu adalah 4 ya oke 4 kalau 2,5 dikalikan dengan 1,6 itu adalah 4 di positif di positif 4 katakan 4,0 kali 10 pangkat nah ini minusnya berarti ini kan kalau dibuat 2,5 berarti 10 pangkat 3 ini ya jadi 10 pangkat minus 16 ya kolom ya kemudian yang B kelebihan elektron kalau kelebihan elektron berarti kita ambil yang negatif minus N dikalikan dengan sama ya jadi minus 2500 dikalikan dengan 1,6 kali 10 pangkat kita kita akan dipakai titik aja ya dikalikan dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom ya hasilnya adalah negatif 4,0 kali 10 pangkat min 16 kolom oke ya udah ini contoh yang pertama ya kemudian yang kedua ya misalkan total muatan yang memasuki suatu terminal dinyatakan oleh setiap saat setiap saat dinyatakan oleh persamaan silakan key sebagai fungsi waktu itu adalah 4T kali sin 2 VT misalnya dalam satuan mili kolom oke ya nah pertanyaannya adalah misalkan tentukan arus ya arus listrik ya arus listrik saat T sama dengan 1 per 4 sekon oke 4 sekon nah tadi arus listrik kan didefinisikan oleh atau dinyatakan oleh I sama dengan I sama dengan DQ DT I nya ya boleh besar boleh kecil sama saja lah ya oke DQ DT nah berarti turun dari ini ya berarti D DT dari 4T sin 2 VT dan ini berarti ini dari kalkulus ya bahwa kalau ada fungsi merupakan hasil kali ini kan kita gunakan aturan hasil kali ya misalkan ini adalah U ini adalah V kan ya jadi kalau kita ambil ini sebagai U ini adalah U ini adalah V ingat bahwa turunan dari ini ya bahwa U V aksen adalah U aksen kali V ditambah dengan U dikali V aksen gitu kan ya berarti pertama kita turunkan dulu ini 4T berarti 4 ya dikalikan dengan V V nya berarti 4 kali sin 2VT baru ditambah dengan 4T nya tetap dikalikan dengan turunan dari sin ini turunan dari aksen ya turunan dari sin adalah apa cos ya dan 2V nya pindah ke depan jadi kita kalikan 2V nya dengan 4 berarti 8VT 8V kali T dikalikan dengan cos 2VT oke ini arusnya sebagai fungsi waktu dan yang ditanyakan kan arus pada saat T sama dengan 1 per 4 sekon jadi pada T sama dengan 1 per 4 sekon maka I itu berarti kita tulis I 1 per 4 ya i pada saat T nya sama dengan 1 per 4 berarti 4 dikalikan dengan sin minus 2V dikalikan 1 per 4 kan dikalikan T berarti berapa itu V per 2 sin V per 2 ditambah dengan 8 kali V dikalikan T nya adalah 1 per 4 dikalikan dengan cos nah ini berarti sama dulu jadi V per 2 karena T nya adalah 1 per 4 V per 2 tidak tahu bahwa sin V per 2 itu adalah 1 ya 4 dikalikan dengan 1 ditambah dengan ini berarti ya cos V per 2 kan berapa 0 ya oke jadi berapa pun ini pasti jadi 0 lah boleh kita tulis 8 V dikalikan dengan 1 per 4 dikalikan dengan 0 sehingga yang ini adalah 0 dan hasilnya berarti adalah 4 ampere pada saat T nya sama dengan 1 per 4 arusnya adalah 1 per 4 ampere kemudian kita lihatlah contoh berikutnya contoh ketiga misalkan sebentar ya tentukan 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 total ya sekarang total muatan total muatan yang memasuki satu terminal yang memasuki suatu terminal antara T sama dengan 1 sekon dan T sama dengan 2 sekon jika arus ya arus listrik memenuhi I sebagai fungsi waktu misalnya adalah 3T kuadrat dikurangi T dalam satuan ampere nah disini kita diberi informasi bahwa arusnya yang merupakan fungsi waktu dan kita ingin tahu muatan totalnya nah kalau arusnya tahu sebagai fungsi waktu maka kita bisa dapatkan langsung bahwa Q adalah integral ya I DT nah dalam hal ini karena waktunya sudah dibatasi ya berarti ini dari apa namanya dari 1 sampai 2 ya dari T sama dengan 1 sampai 2 kita masukkan ini fungsinya berarti 3T kuadrat min T DT kita tinggal kita gerakkan saja ya dari kaklus sudah belajar ini ini berarti jadi T pangkat 3 ya T pangkat 3 dikurangi dengan setengah T pangkat 2 dengan batas dari 1 sampai 2 kita masukkan berarti 2 pangkat 3 dikurangi setengah kali 2 pangkat 2 masukkan dulu yang 2 kemudian dikurangi kita masukkan yang 1 berarti 1 pangkat 3 dikurangi dengan setengah setengah ini kali 1 pangkat 3 dan ini kan 8 dikurangi berapa ini 8 dikurangi 2 ya 8 kurangi 2 dikurangi ini 1 dikurangi dengan setengah oke berarti ini 6 dikurangi 1 5 5 ditambah setengah berarti 5 setengah ya berarti kita tulis 5,5 saja ya 5,5 pulang ya baik kita lihat contoh satu lagi contoh yang keempat ya contoh yang keempat misalnya arus yang melewati suatu elemen ya dinyatakan oleh dan i sebagai fungsi waktu nah seperti ini fungsinya ya 4 ampere untuk t antara 0 dan 1 kemudian 4 t kuadrat ampere ya untuk t lebih besar daripada 1 nah pertanyaannya adalah hitung ya total muatan ya total muatan yang memasuki ya memasuki elemen antara atau dari ya dari t sama dengan 0 sampai dengan t sama dengan 2 sekot nah bagaimana kalau seperti ini nah perhatikan bahwa ini fungsinya ya fungsinya merupakan fungsi dalam kalkulus itu disebut dengan fungsi sebagian-sebagian ya oke jadi kita hitung bahwa key-nya tetap gunakan ini integral i dt namun ini kita pecah ya karena fungsinya berbeda antara untuk 0 sampai 1 itu fungsinya adalah 4 maka berarti 4 dt sementara untuk 1 lebih besar daripada 1 berarti 1 sampai dalam halin 2 itu adalah yang 4t kuadrat gitu ya oke sehingga ini ini adalah 4t berarti kan 4t dengan batas 0 sampai 1 ditambah dengan ini apa ini jadi 4 per 3 t pangkat 3 kan ya 4 per 3 t pangkat 3 dengan batas integral dari 1 sampai 2 berarti yang ini 4 dikali 1 dikurangi 4 kali 0 paling 0 kan ya plus ini kan berarti 4 per 3 dikalikan dengan 2 pangkat 3 dikurangi 4 per 3 dikurangi dengan 1 pangkat 3 ya oke kita akan dapatkan berarti 4 dikurangi 0 ini berapa ini 8 kali 4 berarti 32 32 32 per 3 maaf ini kemudian dikurangi 4 per 3 4 per 3 ini ya 32 dikurangi 4 berapa 28 per 3 ya jadi 4 ditambah dengan 28 per 3 4 ditambah dengan 28 berapa ini ini kan 12 per 3 12 tambah 28 berarti 40 ya 40 per 3 ya 40 per 3 ya kira-kira 13 sepertiga lah ya 13 sepertiga kulong oke ini beberapa contoh terkait dengan konsep muatan dan arus listrik baik sementara sampai disini dulu semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati